A, B, C, D, F, O, N, O. Pendidikan adalah proses menyalahkan pikiran dan mematangkan kepribadian. Penting sekali kalau orang cerdas pasti dia mampu merubah dia ke pola hidup, perilaku. Yang sampai yang dilain maju orang-orang Papua tidak, anak Papua tidak, mama Papua tidak, perempuan Papua tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka anak Papua. Mereka tahu bagaimana cara merayakan keramahan alam hari ini. Di sisi lain, aku miris. Tak kalah bicara pendidikan di sini. Mereka yang sekolah mungkin bisa dihitung jari. Kebanyakan menganggap pendidikan adalah beban. Namaku Rizna Hasanuddin. Sarjana pendidikan dari Universitas Patimura. Sedangkan asalku dari Bandanera, Maluku. Sejak masa kuliah, Papua telah menjadi tanah impian bagiku. Tanah yang satu hari harus aku datangi. Memang melihat secara langsung bagaimana sih kondisi Papua sebenarnya. Sesuai tidak yang sering diberitakan di media, terus dari cerita-cerita orang. Papua itu, orang-orang Papua itu jahat tidak ya. Ternyata sampai di Papua tidak. Orang Papua baik kok soliditasnya tinggi, bijak lagi. Demi mewujudkan impian, usai lulus kuliah pada 2013, aku bergabung dalam program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan. Program ini diinisiasi kemenpora. Aku mendapat penempatan di Papua Barat. Menyasar para pemuda, PSP 3 bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan Di sini tentu saja soal pendidikan yang dikejar Masuk ke sekolah berapa hari? Satu hari Kalau berburu? Lima hari Sama bapak, kakak Karena malah sih, karena kehutan itu dengan cuman-cuman Fakta bahwa pendidikan bukan prioritas, jadi tradisi yang tak terbantahkan Saya tidak pernah menyalahkan orang Papua, tidak Pertama saya akan tetap menyalahkan pemerintah karena lambat, lambat pembangunan di struktur pendidikan Mereka tidak lihat kebutuhan anak-anak sebenarnya, anak-anak Papua Akhirnya sudah tidak ada guru, tidak ada guru, malah sudah lah tidak boleh ke sekolah, mendingan di rumah saja Terus kalau orang tua kasih arahkan juga, kasihan mungkin capek terus faktor ekonomi Akhirnya sudah, main-main saja kehutan begitu Aku tinggal di desa Kobre Desa ini berada di distrik Ransiki Bagian dari Kabupaten Manokwari Selatan yang baru terbentuk 2013 Tiga tahun sudah kini Banyak hal kupahami Di antaranya soal kenapa minimnya minat anak bersekolah Faktor ekonomi kerap jadi alasan klasik Anak-anak ini terpengaruh dengan teman-teman yang lain Ada yang ke sekolah, ada yang tidak Yang tidak sekolah ini mengajak teman-teman yang lain Akhirnya tidak sekolah, ikut-ikut Ikut teman, ikut teman, ikut teman Akhirnya tidak sekolah Terus tekanan dari pihak sekolah juga Tidak ada, tidak memberikan Tidak memberikan tekanan terhadap orang tua, wali dari siswa Di sini sebenarnya aku ditempatkan bersama seorang teman Namun, ia memilih pulang beberapa bulan setelah penempatan Meski tinggal sendiri, tekatku tak surut Terlebih, di sini aku mendapat saudara baru Mereka adalah bonus lain yang disisipkan Tuhan dalam cerita hidupku Kan saya sering dengar-dengar cerita ini dari Erlin Beritahu Kak Riz, dia ini anak-anak Dia pemalus meninggal, waktu dia pemalus kiri Mama jahat, bilang, oh iya, saya kasih Tinggal saya, saya panggil di sini Terus dia pernah pulang, lari-lari menangis Menangis, dan dia putar setelah, saya bilang, kenapa siapa pukul Beritahu, 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 beritahu Karena suruh dia tidak cuci piring Jadi, bilang, oh iya, sudah, panggil dia Saya suruh angkat tepuk baju baju Sama dalam tinggal yang saya Satu yang kusayangkan Mereka sama seperti kebanyakan anak di desa Kobre Tak semangat sekolah September, tanggal 4 Memang sudah proses pelecehan lah Pelecehan dipukul terus lari kabur Itu pelakunya kan ada lima orang Sesungguhnya tak sulit menemukan sekolah di sini Di distrik Ransiki, setiap desa memiliki setidaknya satu SD Sedangkan SMP dan SMA ada di pusat distrik Caraknya sekitar 30 menit berjalan kaki Hampir semua anak di desa Kobre Terdaftar sebagai siswa sekolah formal Namun sudah jadi rahasia umum Kehadiran siswa jadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan Yube Lina salah satunya Ia tetanggaku yang duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP Kalau saja hari ini bukan jadwal ujian Mungkin Yube akan bolos lagi Situasi ini bukan kesalahan mereka semata Kudapati cerita guru jarang hadir ke sekolah Itu sebabnya para siswa kecewa Lantas malah sekolah Mungkin yang dibutuhkan mereka bukanlah target Harus bisa apa di usia berapa Tanah Papua memiliki keistimewaan Sehingga dibutuhkan pendekatan kultur Agar pendidikan bisa berjalan sukses Pendidikan di timur Nusantara ini Tak bisa disamakan dengan di Jawa sana Anda yang anak ini tidak lulus Dia bisa membaca terus harus dipaksa lulus Itu pendekatannya seperti apa sih ke orang tuanya Kalau ada kekerasan, di bahasanya ada kekerasan Akhirnya kalau ada timur orang tua Yang memaksa untuk anak-anak kelas Lulus sekolah Nah sudah pendidikan Oh iya sudah kasih lulus Karena ini orang mengamuk Nah ini cara untuk meningkatin Dan memberitahukan anak ini tidak punya kualitas Nah ini yang tidak pernah disentuh Beriringan dengan berbagai program yang pemerintah canangkan untuk tanah Papua Sebuah komunitas kubentuk Namanya Rumah Cerdas Komunitas Perempuan Arfak Bermula dari sebuah seminar kecil Semana itu dikasih bibit Dikasih buku Sejenis makalah Sampai di rumah ditanya Kenapa ini tidak Ah taruh saya bikin kebun sudah Soalnya kalau nanti bisa membaca juga Nah Oh kasihan miris sekali ini Akhirnya saya Mendingan saya buat wadah Atau sejenis sekolah begitu Buat ibu-ibu Terus ibu-ibu Karena waktu saya ketemu dengan beberapa ibu Kecendurang ibu-ibu ini Mungkin Kepingin berubah Kepingin maju Tapi tidak tahu memulainya dari mana Para mama membantu dalam tiap kegiatan ini Kendala sudah pasti ada Kuyakini Selama ada usaha Pasti ada jalan Sejak didirikan semua operasional rumah cerdas Kutanggung sendiri Guna menunjang biaya operasional pun Aku menyambi bekerja di sebuah LSM lokal Selama ini kan dikeluarkan masyarakat Kalau ini saya harus terlihat tahu Saya harus terlibat Terlibat Dan membantulah menyelesaikan Setidaknya membantu sedikit 0,01 Setidaknya bisa Bisa yang saya berikan buat masyarakat Cobaan mendera sesudahnya Kala satu hari pulang bekerja Aku hampir dilecehkan Aku hampir dilecehkan Susah sih untuk menyelesaikan kasus Kasus pelecehan seksual itu Peristiwa itu membuatku trauma Sempat ingin pulang Tapi kalau teringat warga Kobre Hati ini berkata Perjuangan belum berakhir Penerimaan mereka jadi salah satu alasan bertahan di sini Meski hidup sebagai satu-satunya muslim Warga Kobre sangat toleran Semua kegiatan yang kuinisiasi pun mendapat dukungan Mama Sina, istri kepala kampung Bahkan meminjamkan rumahnya ini untuk kutempati Mama ingat Rizna Nanti di Bapak mau belajar dengan Nama-nama Anak-anak mau sekolah Di atas rumah kecil Di sini supaya bisa luas Untuk Rizna bisa belajar Dan taruh meja untuk buku-buku Semua Bisa cukup memuaskan Rizna harus di sini Bapak dan mama mau Rizna kerja di sini Jadi orang Kobre Karena Rizna dia baik sama mama Dengan pemuda Anak-anak di sini Mereka lah pelipur laraku Susah Kadang-kadang mau pulang Menangis di kamar sendiri-sendiri Begitu Aduh susah sekali nih Bagaimana sih Begitu Susah Memang paling susah Sudah Merasa susah Kadang-kadang dalam Kedahan down saya susah Begitu Susah sekali Aduh Seminasi mau pulang Sudah mau pulang Pertama Sendiri Karena sendiri Kedua Karena faktor Dari Ibu-ibu Atau anak-anak Kadang-kadang ajak Mau Kadang-kadang tidak Aduh itu bikin Saya kayak mau menangis Begitu Aduh sulit sekali nih Ajak orang-orang di sini Tapi Ya sudah Menangis aja Terus nanti Kalau saya mau Jam 3 Mau sholat subuh Oh iya sudah Makanya ujian kali ya Ini Untuk ajak orang ini Berapa kali Subit Dua hari Bolos berapa hari Bolos mungkin Belajar membaca dan menulis Jadi kegiatan utama Rumah cerdas komunitas perempuan Arfak Tiga kali seminggu Ku buka kelas Untuk mama-mama Oh kali itu pernah Pernah ditertawakan Berang eh bikin apa Sekolah orang-orang tua Tertawa Akhirnya ada yang tertawa Berteriak-berteriak Pokoknya paling banyak Mengajak lah Karena mungkin Saya mengajar Tidak tahu itu Bikin apa Seperti orang-orang Saya ajak Diajar ibu-ibu itu mama-mama Setua-tua Tapi ajar orang-orang tua Begitu Semangatku tak surut karenanya Perempuanku anggap jadi agen perubahannya Karena Seperti yang Kartini bilang Perempuan harus cakep Dalam memenuhi kewajibannya Sebagai pendidik manusia Paling pertama Sep optimis karena Karakter perempuan Papua Seandainya dia maju Pastilah dia akan Apa Akan Memberikan satu Atau menurunkan Satu begitu motivasi Buat anak-anak ini Kalau saya belajar Belajar dan maju Otomatis anak-anak Juga harus maju Dalam urusan pendidikan Meski kadang Kondisinya tak selalu mudah Kemarin-kemarin Pertama mengajarkan Fokusnya ke Pengenalan abjad Sudah tahu abjad Dalam bentuk merangkai huruf Dalam satu kata Pasti ini bukan Lihat Cara membacanya Huruf MA Umpaknya huruf Merangkai kata Dalam satu bacaan Seperti makan Nanti Tidak melihat huruf Tapi mengingat Apa yang saya ucapkan Yang penting Disini kami saling menyemangati Itu sudah Mama nih Kita ingin untuk Membaca Menulis Sinan Itu liat alkitab Menyanyi ruwani Gitu Ya Tuan Sinan sekali Untuk Anak-anak juga mulai Kuajak dalam kegiatan Rumah Cerdas Kelas telah dibuka Setiap sore Meski Peminatnya Masih minim Berapa hari Dua hari Bolos berapa hari Bolos mungkin Tiga hari Main Kelering Main Paku Yang apa saja Jajan di sekolah Beli Beli-beli Apa saja Beli barang-barang Beli barang-barang Beli kue Hari ini kami di Desa Kobre Kedatangan tamu Mereka tim ekspedisi NKRI Berbagai kegiatan Rencananya akan mereka gelar Di antaranya Melibatkan rumah cerdas Terus kita bicara Pertanyaan Kesehatan Pendidikan di sini Terus Sama lingkungan di sini Nah Dia mengarahkan Dari Dari Komunitas Kebunuhan Arfak ini Mengarahkan kami Ke Barisna Akhirnya Nah Barisna ini Salah satu komunitas Perempuan Perempuan cerdas Ya Komunitas perempuan cerdas Kami diangkatkan Dan kami Tanya banyak Selaku Barisna ini Selaku pendatang Kan Gitu Barisna mungkin Punya pandangan Nomor perihal Dua tahun Kami banyak berdiskusi Apa yang telah Dan belum tercapai Berbagai ide Dan masukan pun Mengalir Demi menguatnya Pondasi rumah cerdas Alhamdulillah lah Diapresiasi Tapi saya tidak Mementingkan apresiasi Sebenarnya Nanti ini Kalau tidak ada Ini pasti bilang Oh kok diapresiasi Kenapa tidak mau bekerja Kalau saya ada Down Saya keluar Tidak ada Lanjut Saya pasti lah Posisi Memang saya capek Ada waktu-waktu ini Saya down Capek Karena mengajak masyarakat Ada yang datang Ada yang tidak Sering saya mau meninggalkan ini Karena nanti ada Kawan-kawan yang bilang Eh kok diapresiasi Tapi tidak mau bekerja Ini merusak Perjuangan saya Begitu Jadi mendingan Saya tidak diapresiasi Tapi saya bekerja Atas niat kemanusiaan saya Terbayang olehku Di masa depan Papua yang damai Dengan generasi penerus Yang terpelajar Orang Papua Yang tak lagi Hanya jadi penonton Keberhasilan para pendatang Biar mereka tahu Ini manfaat pendidikan Biar mereka mengolah Mengolah sumber daya alam Yang sangat Banyak sebenarnya Sumber daya alam di Papua Sangat banyak Tapi tidak mampu Diolah dengan baik Karena pertama Sumber daya alamnya Sumber daya manusianya Minim Minim Minimal mereka Pintar lah Pintar Supaya bisa mengolah Sumber daya alamnya Mereka bisa berkebun Bisa berkebun yang maju Bisa berbisnis Bisa sekolah Bisa punya pekerjaan yang lain Tidak lagi Memberontak begitu Memang sih Negara sering mengabaikan Apa yang mereka Inginkan Setidaknya mereka Sudah bisa mandiri Menentukan nasibnya sendiri Terus kita harus maju Kita juga bisa Dari orang-orang lain Dan membangun Papua Lebih maju ke depan Jadi anak Papua Harus sekolah Supaya kelak Anak-anak Papua Berjaya Di tanah mereka sendiri Terima kasih telah menonton!